Greenhouse merupakan konstruksi kemajuan teknologi pemeliharaan tanaman, berguna dalam melakukan rekayasa cuaca, misalnya mengatur kelembaban udara, yang dapat dilakukan dengan sistem pengontrol atau otomatisasi dengan memanfaatkan mikrokontroler Arduino. Selain itu, penerapannya didukung oleh peralatan penunjang lain seperti lampu, pompa, dan sebagainya. Permasalahan pemakaian listrik menjadi salah satu permasalahan pada sistem hidroponik, yang membutuhkan biaya dan daya hantar listrik yang tinggi, sedangkan permintaan akan sayur segar terus meningkat. Salah satu pemanfaatan energi surya dalam bidang pertanian yaitu dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menghidupkan pompa sirkulasi air dalam sistem hidroponik dengan bantuan panel surya. Tenaga surya bisa dimanfaatkan dengan cara mengkonversi cahaya matahari menjadi listrik, secara langsung yang disebut dengan solar cell. Dengan pemanfaatan solar cell ini, dapat mengurangi penggunaan listrik dan menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Terima kasih telah menonton!